Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya hari ini anak-anak ya sehat semua berangkat semua enggak hari ini berangkat ya coba ibu absen dulu ya Rizky Maulidusiva Shofia Latifah Anisarah Masubahi ya berangkat semua ya sekarang berdoa dulu ya ayo ketua kelas ya sebelum mulai ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran dulu disini tuh kita mau belajar apa materi sekarang ini tentang indahnya beragama secara moderat tujuan pembelajarannya itu diharapkan nanti kalau sudah mengamalkan sikap moderat ini teman-teman teman-teman nanti bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari sebelum itu kalian tahu enggak ini ayat surah Al-Baqarah ayat 143 belum ya ibu mau melafalkan dulu ya Bismillahirrohmanirrohim wakadhalika 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 jangalna fi ummatin ummatin jangalna li ahadihima ya ininya disitu menjelaskan tentang eh berapa kehidupan beragama dengan moderat ya kandungannya itu ada dua yang pertama umat yang adil dan umat yang moderat ya yang umat-umat moderat itu adil itu arti umat yang adil itu artinya umat yang memiliki kesamaan keseimbangan dan proporsional jadi meskipun kita berbeda agama ras budaya terus berbeda pendapat kita tidak boleh apa memberikan perlakuan yang berbeda kepada orang lain ya harus sama terus semua itu harus adil enggak boleh dibedakan yang kedua itu umat yang moderat umat yang moderat itu eh seorang muslim muslim tidak hanya sekedar eh bersandar pada kebendaan dan melupakan hak-hak ketuhanan ya akan tetapi seorang muslim juga tidak akan berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan duniawi contohnya ini dari kedua ketika kita sedang apa berorganisasi misal menjalankan apa-apa berorganisasi di OSIM OSIS nah kalau misalnya udah waktunya sholat kita itu langsung sholat jangan menunda-nunda walaupun itu kita lagi kegiatan tapi harus tidak boleh melelaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim lalu demikiannya dengan perlakuan adil orang bisa berlaku adil apabila ia memiliki sikap moderat seorang moderat akan tetap berlaku adil kepada siapapun meski memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka misalnya seorang peserta didik yang tetap menjaga pertemanan silaturahmi dengan teman-teman yang berbeda agama yang tadi ibu jelasin di pertama ya ya begitu lalu berawal dari sikap moderat dan perilaku adil ini maka akan muncul toleransi antara sesama sikap moderat akan melahirkan sikap saling menghargai perbedaan seorang moderat akan tetap memberikan penghormatan dan penghargaan orang lain dengan berbeda orang yang berbeda terhadap dirinya Islam mengajarkan agar pemeluknya mengamalkan sikap moderat dalam beragama ya sikap moderat itu tadi yang terkandung dalam surah al-baqarah ayat 143 ya begitu aja ya sekarang ibu mau ngasih soal nanti di kerjakan di rumah dari tadi ya ibu jelaskan yang kira-kira kalian paham apa enggak paham kandungan dalam surah al-baqarah ayat 143 itu ada dua apa aja tadi umat yang adil dan moderat ya ya segitu aja ya pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan basmal hamdallah bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak gimana kabarnya hari ini anak-anak gelera luar biasa Allah wabarakatuh oke sebelum belajaran dimulai mari kita doa bersama oh iya sekarang tanggal berapa ya tanggal 12 ya untuk absen 12 silahkan memimpin doa ya silahkan bismillahirrahmanirrahim semoga doanya kita pencetkan tadi mempermudah kita untuk belajar hari ini amin nah jadi ada yang masih ingat minggu kemarin ibu menugaskan kalian untuk mempelajari materi apa lupa 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 jadi kemarin ibu memberikan kalian itu tugas materi tentang membaca sifat amanah nah ada pun tujuan pembelajarannya yaitu kalian atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur yang kedua yaitu peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menerapkan perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari oke anak-anak bisa diperhatikan buku paketnya di halaman 62 ya nah jadi hari ini kita akan mempelajari tentang amanah secara bahasa itu amanah berasal dari bahasa Arab ada yang tahu apa itu silahkan coba Mas Zaka amanah yang artinya apa berarti aman dan tentram ya betul secara bahasa itu amanah yang artinya adalah tentram aman lalu secara istilah amanah yaitu pemenuhan hak-hak oleh manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala diri sendiri sesama manusia dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab nah itu adalah pengertian amanah secara bahasa dan secara istilah lalu selanjutnya yaitu ada dalil tentang amanah dalil tentang amanah ini terdapat dalam Quran surat di buku paket kalian surat apa ya anak surat Anisa ayat 58 ya betul ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan tentang sifat amanah nah anak-anak kita baca bersama-sama surat Anisa ayat 58 diawali dengan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim inna Allah murukum an tuaddu lamanati ila ahliha wa ida hakam tum bainan nasi antah kumu bil adl was inna Allah yaidukum di inna Allah ambasiro nah itu merupakan salah satu dalil yang menjelaskan tentang sifat amanah ya coba Mbak Willy dibaca dibacakan artinya Baik terima kasih Mbak Willy jadi di dalam Quran surat Anisa ayat 58 ini tadi dijelaskan ya anak-anak bahwa lebih baik jika ada seseorang ketika menyampaikan sebuah amanah itu harus dengan tanggung jawab lalu juga ketika kita diberi kepercayaan atau diberi amanah oleh orang lain maka kita harus memegang kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya lalu selanjutnya yaitu cakupan amanah nah secara istilah ibu menyebutkan ada amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yaitu kepada sesama manusia dan yang ketiga yaitu kepada diri sendiri nah ibu akan menjelaskan satu persatu ya anak-anak jadi amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ini berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan tugas-tugas keagamaan yang dimaksud disini yaitu sebagaimana kodratnya manusia itu diciptakan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah nah contoh yaitu ada dua macam ibadah disini yaitu ibadah secara khusus atau disebut ibadah mahdah dan yang kedua yaitu ibadah secara umum disebut khairu mahdah ibadah mahdah disini seperti yang tercantum dalam rukun islam yaitu ada sholat, haji, puasa dan zakat lalu ibadah khairu mahdah itu seperti yang kalian lakukan saat ini yaitu contohnya menuntut ilmu nah selain menuntut ilmu itu ada bekerja, berbisnis, membantu teman dan lain sebagainya nah itu adalah penjelasan amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia amanah kepada sesama manusia ini penjelasannya coba mas Zahra bisa dibacakan silahkan yaitu coba mas Zahra silahkan amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibuatkan kepada manusia jadi manusia lainnya baik dalam bentuk materi maupun non materi nah baik itu penekannya tadi di terakhir adalah baik secara materi maupun non materi nah misalnya itu amanah secara materi yaitu ketika ada seseorang yang meminjamkan meminjamkan harta kepada atau pinjaman kepada temannya seperti misal Mbak Zahra seperti misalkan Mbak Zahra meminjamkan pulpen kepada Mbak Anggrini maka Mbak Anggrini sudah sepantasnya mengembalikan pulpen tersebut oke sampai sini adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? tidak ada baik oke kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu secara bahasa amanah berasal dari kata amanatan yang artinya tentram dan aman secara istilah itu amanah terbagi menjadi tiga itu amanah kepada Allah sesama manusia dan amanah kepada diri sendiri baik untuk tugas pertemuan selanjutnya yaitu kalian mencari dalil nakli mengenai sifat amanah kalian tulis di buku tulis masing-masing minggu depan ibu akan cek dan nilai paham ya anak-anak? baik cukup sekian pembelajaran hari ini semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak selamat pagi ibu bagaimana sehat semuanya? udah sarapan ya? sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu ya dengan mengucapkan basmala bersama-sama bismillahirrohmanirrohim ibu absen dulu ya untuk hari ini ada yang gak masuk izin? atau sakit? atau hadir semua? hadir semua oh iya alhamdulillah berarti sehat semua ya ya hari ini kita akan belajar mengenai coba dilihat PPT-nya ada gambar itu di sebelah kiri kira-kira gambar orang lagi apa? sholat terus yang sebelah kanannya? zikir berarti menurut kalian kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai apa? sholat dan zikir betul sekali temen-temen tadi sholat subuh apa enggak? sholat dulu sholat semua ya? oke kita akan belajar mengenai sholat terlebih dahulu menurut bahasa temen-temen ada yang tahu gak? sholat menurut bahasa itu apa? ada yang tahu? belum ya? oke oke jadi sholat menurut bahasa itu Doa Apa teman-teman? Doa Sedangkan menurut istilah Itu semua perkataan dan perbuatan Yang dimulai dengan tahbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Teman-teman ada yang tahu Salat wajib itu ada berapa? Bisa disebutkan apa aja? Subuh berapa rokaat? Juhur Terus? Lagi? Yang terakhir? Pinter, udah pinter semua ya Coba Mas Zaka Salat juhur berapa rokaat? Empat Mbak Anissa Anggreni Salat subuh ada berapa rokaat? Kemudian Kita belajar mengenai zikir Nah sedangkan zikir Zikir itu menurut bahasa Artinya ingat Apa? Menurut bahasa? Ingat Sedangkan menurut istilah Itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai upaya kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah Nah ada tiga cara Bersikir Yang pertama itu Ada zikir Zikir dengan hati Itu Kita dengan cara bertafakur Dan merentungkan Ciptaan-ciptaan Allah Seperti kita nanti melihat Gunung Tadi pagi juga ya Kita lihat gunung selamat ya Terus yang kedua itu ada Zikir dengan ucapan Ada yang tahu contohnya? Zikir dengan ucapan Contohnya lafal Tahmid Itu gimana bunyinya? Alhamdulillah Zirabdilalamin Kalau tasbih? Surah Mbak Sofi coba Kalau takbir? Istifat? Terus yang ketiga itu Ada zikir dengan perbuatan Itu contohnya Kita melakukan Sholat Seperti yang Sudah dilakukan Teman-teman tadi pagi Yaitu Sholat subuh Terus Kita ada Hikmah Sholat dan zikir Setelah teman-teman Tadi melaksanakan Sholat Apa yang teman-teman Rasakan? Tenang Terus Ada lagi? Semangat Semangat menjalani hari ya Nah jadi Disini disebutkan Ada lima Yang pertama itu Akan tertanamnya Akidah Atau tohid Dalam jiwa seseorang Yang kedua Kita akan merasa Damai Tenang Tentram Dan dilindungi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terus juga Dapat melatih Hidup disiplin Nah Kalau kita sholatnya Tepat waktu Nanti itu Kalau dengan Urusan duniawi Pasti itu Kita akan Disiplin juga Terus yang Keempat itu Membiasakan kita itu Berbuat baik Dan berkata baik Dengan kita sholat Itu akan Membawa kita Berbuat baik Seperti kita Mengucapkannya Baik-baik Kalau jatuh Ucapannya apa? Terus yang kelima itu Menumbuhkan Akhlak mulia Seperti Amanah Jujur Dan Kita Menjauhkan diri Dari perbuatan Tercelat Terus yang ketiga Itu cara konsisten Itu yang pertama Kita mendekatkan diri Kepada Allah Yang kedua Kita Mengingat-ingat Kita akan kembali Ke akhirat Terus yang keterakhir Berteman Dengan orang Yang rajin sholat Oke Selanjutnya Sudah pada paham semua? Tadi Zikir itu Menurut bahasa Ingat Kalau sholat Menurut bahasa? Doa Bu Guru ada game Untuk teman-teman Yang Mau maju Nanti dapat nilai tambahan Siapa yang mau maju? Ya Mbak Zahra maju Tiga orang Dua lagi Siapa? Bacara Ini namanya Game kotak misteri ya Dibuka Percayaannya dibaca Cara konsisten Menjalankan sholat Dan berikir Nah yang pertama Ada memahami manfaat Sholat dalam pendidikan Yang kedua Banyak membaca buku Keislaman Nah yang ketiga Berkeman dengan orang yang Bajin sholat Beri tepuk tangan Semoga pelajaran hari ini Bermanfaat ya teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Namah Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini untuk anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa Allah wabarakatuh Ada semangat kan untuk belajarnya hari ini? Baik seperti biasa kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama Ayo Baik sebelum pelajaran dimulai Ibu Afsan terlebih dahulu ya Sofi Latifah hadir? Muhammad Jaka hadir? Putika Arum Sari hadir? Baik hadir semua ya untuk hari ini Alhamdulillah Nah sebelumnya Ibu materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi yaitu bersyukur dengan akikoh peduli sesama dengan berkurban Nah yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang akikoh Akikoh menurut bahasa Yang artinya menjelaskan tentang akikoh itu adalah menyembeleh kambing atau domba dengan bentuk rasa syukur kepada Allah Kepada Allah atas kelahiran anak yang baru lahir Nah baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki Nah selanjutnya lalu orang yang melakukan akikoh itu adalah orang tua dari anak tersebut yang baru lahir Nah kemudian hukum pelaksanaan akikoh itu apa sih? Ada yang tahu? Yaitu sunah memuangkat ya anak-anak Yaitu sunah yang artinya sunah yang sangat dianjurkan Nah kemudian waktu pelaksanaan akikoh itu kapan sih? Yaitu pada hari ke-7 setelah kelahiran anak yang baru lahir Namun jika pada hari ke-7 itu belum mampu boleh dilakukan pada hari ke-14 ataupun hari ke-21 Nah kemudian jika kalau belum mampu juga boleh dilakukan pada kapan saja hingga dewasa Nah selanjutnya hewan untuk akikoh itu yaitu kambing atau domba Dengan syarat kambing atau domba itu dalam keadaan sehat, tidak cacat, tidak sakit Dan kambing atau domba itu berumur satu tahun lebih atau sudah berganti gigi Nah selanjutnya pelaksanaan Kemudian waktu pelaksanaan akikoh itu pada hari ke-7 Kemudian pelaksanaan akikoh itu dibagikan dalam keadaan yang Daging yang dalam keadaan matang atau sudah dimasak Nah kemudian yang terakhir ada hikmah akikoh Hikmah akikoh itu adalah untuk mewujud syukur rasa Allah kepada Allah setelah kelahiran anaknya Nah kemudian untuk seanak itu mendapatkan keberkahan dan kelimpahan doa Nah kemudian seanak itu memberikan syafangat ke dua orang tua di akhirat kelah Nah kemudian ibu akan menjelaskan tentang berkurban Kurban menurut bahasa itu artinya Bahasa berasal dari kata koroba yang artinya dekat Nah sedangkan menurut istilah kurban itu adalah menyembleh kambing kurban di hari laya idul adha Sebagai yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Nah kemudian hukum pelaksanaan kurban itu sama seperti akikoh yaitu sunnah muakat Yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk yang mampu Nah kemudian perintah untuk berkurban itu terdapat dalam Al-Quran surat apa anak-anak? Al-Kawusar ayat 2 Ayo dibaca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sasalilirobbi kawanhar Yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah Oke pintar Selanjutnya hewan untuk berkurban itu apa saja sih? Yaitu unta yang berumur 5 tahun kemudian sapi atau kerbau itu berumur 2 tahun Kemudian kambing itu berumur 1-2 tahun kemudian domba berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi Nah kemudian dengan syarat hewan tersebut itu sudah dalam keadaan sehat Organ tubuhnya lengkap terus matanya tidak buta terus telinganya tidak cacat Dan cukup umur ya itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda Nah kemudian hukum, kemudian akikoh kurban Kemudian daging kurban itu dibagikan ke dalam keadaan yang masih mentah atau belum dimasak Nah kemudian hikmah berkurban Hikmah berkurban itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Kemudian menumbuhkan sifat dermawan Kemudian menghindari sifat tamak rakus dan lain sebagainya Nah kesimpulannya Jadi kalau akikoh itu untuk Akikoh itu wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak Sedangkan baik sekian dari ibu Waktunya sudah habis ya Sebelumnya baik sekian dari ibu Kalian sudah paham ya semoga bisa diamalkan anak-anak Baik kurang lebihnya ibu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke ini benarkan ruangan saya hari ini Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebelum pembelajaran dimulai Seperti biasa kita membaca doa terlebih Terlebih dahulu Diminta untuk ketua kelas untuk memimpin doa Oke semoga dengan kita berdoa hari ini Pebelajaran pada pertemuan kali ini Diberjalan dengan lancar dan diberi manfaat oleh Allah SWT Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Oke Minggu lalu saya sudah menugaskan kalian untuk membaca materi Tapi kalian belum paham gitu ya mungkin ya Hari ini kita akan ulas kembali materi yang telah kalian pelajari sebelumnya Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah SWT Ada yang tahu rukun iman yang merupakan iman kepada kitab-kitab Allah SWT Itu iman keberapa? Ya benar Iman kepada kitab-kitab itu merupakan rukun iman yang ke-3 Nah Ada yang tahu iman secara bahasa itu apa? Percaya Pengakuan Terus ada lagi? Yakin Iman secara bahasa itu adanya pengakuan dan keyakinan terhadap diri kita sendiri dengan kitab-kitab Allah SWT Nah secara istilah iman itu berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan Dan menumbuhkannya dengan perbuatan Seseorang dapat dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah SWT Teman-teman ada yang tahu ada berapa banyak sih kitab yang perlu kita ketahui? Ada empat Ada empat Ada empat kitab yang perlu kita ketahui Yang pertama apa aja? Kitab Taurat Kitab Taurat Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa Nabi Musa Masya Allah pinter ya Nabi Musa Kemudian yang kedua ada kitab apa aja lagi? Kitab Zabur Kitab Zabur turunkan kepada siapa? Nabi Daud Nabi Daud Kemudian yang ketiga Coba saya mau nanya sama Mas Sikit yang ketiga kitab apa Mas? Kitab Injil Mbak Sofi Kitab Injil diturunkan kepada siapa Mbak? Nabi Isa Nabi Isa Benar sekali Yang ketiga Yang terakhir nih Kitabnya umat muslim Coba Mbak Wili Kitab Al-Quran Mbak Utul Mbak Zahratul Coba Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa Mbak? Nabi Muhammad Ya jadi Dalam kehidupan kita sehari-hari Itu tentu harus mengetahui Ada empat kitab yang wajib kita imani Yang pertama coba kita baca barang-barang yang pertama Kitab Kitab Taurat Yang kedua ada kitab Yang ketiga Yang terakhir kitabnya umat muslim adalah kitab Al-Quran Kitab Al-Quran Jadi kita sebagai umat muslim tentu harus mengamalkan dari salah satu kitab Ini coba saya mau tanya Mbak Sofi Umat muslim harus mengamalkan kitab yang mana? Al-Quran Ya benar sekali Kitab Al-Quran Jadi kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Itu karena kitab Al-Quran merupakan pembenar Atau penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya Dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil Nah turunlah kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab tersebut Oke Materinya sudah kita pelajari semuanya hari ini Sebelum Bapak mengakhiri Bapak mau memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak semua Untuk mengevaluasi apakah teman-teman semua sudah paham dengan materi pertemuan kita hari ini Saya mau nanya kepada Mbak Anissa Anggraini Kitab dalam kehidupan sehari-hari yang perlu diamalkan ada berapa kitab? Empat? Ada empat? Oke coba Mbak sebutkan kitab apa aja Mbak? Ada kitab apa aja Mbak yang harus kita ketahui? Ada Taurat Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran Masya Allah Jadi untuk pertemuan kali ini Bahwasannya Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan sebagai pembenar Dan kitab-kitab sebelumnya merupakan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa Seperti kitab Taurat, Nabi Daud itu mendapatkan wahyu berupa kitab Zabur Kemudian Nabi Isya ada kitab Injil Dan dalam kehidupan sehari-hari tentu kita harus bisa mengamalkan salah satunya Kita sebagai umat muslim kita harus bisa mengamalkan kitab Al-Quran Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan saja Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Belum ada Belum ada Silahkan Bapak beri tugas untuk minggu berikutnya Silahkan anak-anak membaca bab berikutnya ya Nanti kita belajar untuk membahas berikutnya Kita bahas di pertemuan berikutnya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih pada semangat ya pagi-pagi Apa siang ini? Masuk siang ya? Iya Ibu Ini Ada sedikit pantun Berbeda-beda tetap satu Harmoni indah selalu terjaga Toleransi mari bersatu Damai di hati tak pernah reda Nah sekarang berdoa dulu ya Silahkan ketua kelas Memimpin untuk berdoa Ibu akan mengabsin dulu ya Yang gak berangkat ini siapa ya? Oh nihil Alhamdulillah Kalau nihil Nah Selanjutnya yaitu Ibu akan mengecek nih Kalian udah pada rapi semua gak sih? Coba kalian berdiri deh Yuk berdiri yuk anak-anak Berdiri Ayo berdiri Iya Berdiri ya Nah Coba sampah yang di Bawah itu di Apa? Buang Mas Itu yang sampahnya Iya Ya udah Udah Duduk 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 Sekarang ibu akan menyampaikan Materi toleransi ya Anak-anak Jadi Toleransi adalah Sikap menghargai Menghormati Dan menerima Perbedaan baik itu Perbedaan pendapat Terus juga Keyakinan Kebudayaan Ras Atau agama Nah Tanpa memaksakan Pandangan atau Kepercayaan Kepada Lain Nah Manfaat toleransi Itu apa aja sih Ada yang tahu enggak Yang tahu Angkat tangannya Coba Siapa Oh mbak Sarah ya Oh ya Nah Jadi Manfaat toleransi Itu ada Memelihara Kerukunan Terus meningkatkan Pemahaman dan empati Juga Menguatkan Keterkaitan Sosial Yang keempat Mengurangi Diskriminasi Dan ketidakadilan Mendorong Inovasi Dan kreativitas Terus Membangun Lingkungan Belajar yang Positif Dan Memperkuat Stabilitas Politik Dan Ekonomi Nah Selanjutnya Pentingnya Toleransi Toleransi Itu penting Yang pertama Itu ada Mencegah konflik Nah Kedua Ada Membangun Keharmonisan Yang ketiga Memperkukuh Persatuan Mendorong Pertumbuhan Pribadi Dan menghargai Hak asasi Manusia Nah Contoh Dalam kehidupan Sehari-hari Semisal Itu Mengucapkan Selamat Pada hari Raya Agama Lain Nah Yang kedua Itu Membantu Tanpa melihat Agama Nah Yang ketiga Tidak Mengganggu Ibadah Agama Lain Nah Yang Keempat Itu Menghadiri Acara Keagamaan Yang kelima Hidup Berdampingan Dengan Harmonis Nah Yang keenam Tidak Memaksakan Keyakinan Nah Ibu Punya Media Pembelajaran Anak-anak Nanti Kalian Menyanyi Garuda Pancasila Nanti Ini berhenti Kesiapa Nanti Maju Mengambil Isi Amplop Ini Tapi Ini Isinya Bukan Uang Kertas Nanti Iya Sekarang Dimulai Dari Mbak Latif Vasara Yuk Nyanyi Bersama-sama Ya Satu Dua Tiga Garuda Pancasila Akulah Pendukung mu Patriot Patriot Poklamasi Sedia Sedia Berkorban Untukmu Stop Ya berarti Mas Yafi Maju Lanjut Mas Yafi Kasih Ke Saka Mas Yafi Pancasila Pancasila Dasar Negara Rakyat Adil Makmur Sentosa Stop Nah Terus Mas Yafi Maju Sekarang yang Cewe Nih Pribadi Pribadi Bangsaku Stop Mbak siapa ya Mbak Syahro Maju Ayo 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 Macu Macu Ayo Macu Macu Ayo Macu Macu Bawa itu ya Catatan yang itu ya Boleh bawa ya Kalau mau menjawab ininya ya Sekarang Dari keempat Siswa ini Kalian Harus mengambil Amplop Warna apa aja Nih Isinya apa Nanti dijawab ya Oh Nanti Itu apa Yang pertama dari Mas Zaka Mas Zaka dapat apa Manfaat toleransi Dalam kehidupan sehari-hari Iya Coba dijawab Mas Zaka Manfaat Toleransi Dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama itu Memelihara Perhubungan itu Oh iya Betul Terus Meningkatkan Kemahaman Dan empati Iya Terus Terus Udah ya Terus Mas Ini dapat apa Dapat Contoh toleransi Dalam kehidupan sehari-hari Bu Iya Coba contohnya Satu aja Satu-satu ya Nanti jawabnya ya Untuk contohnya Mengucapkan selamat Bagi agama lain Mbak Ini Toleransi Pengertian toleransi Bu Iya Toleransi adalah Sikap menghargai Menghormati Dan menerima perbedaan Iya Mbak Sofi Biar itu Tepuk tangan Ya itu saja ya Materi yang ibu Sampaikan Semoga bermanfaat Nanti ibu Ibu akan Menyuruh kalian Ibu kasih PR ya Untuk Mencari kehidupan toleransi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya anak-anak. Amin. Ya, sebelumnya ibu akan mengecek hadiran. Siapa yang enggak berangkat? Ada yang dititipin absensi? Oke, berangkat semua ya. Oke, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik. Ya, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai Daulah Bani Umayyah. Sekarang kita akan mempelajari mengenai Daulah Bani Abasyah. Namun sebelum itu, kita mau, ibu mau cek kerapian kalian dulu nih. Ya, untuk alat tulis semuanya sudah ditaruh di atas meja? Oke. Untuk tas jangan ditaruh di bawah ya, ditaruh di belakang kursi agar terlihat rapi. Oke. Lalu, di sekitar kalian apakah ada sampah? Jika ada, tolong dipungut ya, diambil lalu dibuang di tempat sampah. Oke. Ya, jika sudah, maka kita bisa melakukan pembelajaran dengan nyaman karena kelasnya bersih dan rapi. Oke. Ya, sebelum itu, ibu membawa sebuah poster. Ya, yang di sini sudah ibu rangku mengenai materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai Meneladani Produktivitas Dalam Berkarya dan Semangat Literasi Masa Keemasan Islam Era Daulah Abasyah. Nah, nanti sebelum itu, ibu meminta beberapa dari kalian untuk maju ke depan untuk membacakan materi yang ada di dalam poster. Seperti itu ya, anak-anak. Oke. Oke, langsung saja untuk poin yang pertama atau yang pertama yaitu Mengenal Daulah Abasyah. Ya, coba ibu minta satu saja. Siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan materinya? Ayo, satu saja. Oke, silakan Mbak Desti. Ya, silakan dibaca ya. Daulah Abasyah adalah keturunan raja-raja yang pemerintah yang berasal dari keluarga Bani Abad. Oke. Ya, sudah. Tepuk tangan semuanya untuk Mbak Desti ya. Ya, kita tetap apresiasi untuk teman kita yang sudah berani maju ke depan. Oh ya, sebelumnya yang di belakang kelihatan enggak posternya? Ada yang enggak kelihatan ya? Oke, ibu muter ya buat kalian biar kelihatan semuanya. Ya, seperti ini ya anak-anak. Oke, untuk yang pertama sudah dibacakan oleh Mbak Desti ya. Jadi, Daulah Abasyah ini lahir atau muncul setelah Daulah Bani Umayah. Jadi, sebelum itu ada Daulah Bani Umayah yang sedang memerintah dan sedang berkuasa. Lalu, pada saat itu Bani Abasyah itu berhasil mengalahkan Bani Umayah. Sehingga kekuasaan atau pemerintahan pada saat Bani Umayah itu dapat dilengsarkan dan digantikan oleh Bani Abasyah. Lalu, masa keemasan pada masa Bani Abasyah ini juga terjadi pada masa keholifahan Harun Ar-Rosid dan Al-Makmun. Siapa tadi? Harun Ar-Rosid dan Al-Makmun. Iya. Lalu, setelah holifah Al-Makmun itu, Bani Abasyah itu mengalami kemerosotan atau sudah tidak di masa kejayaannya. Lalu, untuk keruntuhan Bani Abasyah itu sendiri itu dikarenakan atau disebabkan oleh tentara Mongol yang menyerbu pada saat itu. Oke, lalu selanjutnya poin kedua. Keindahan kota Bagdad dan daya tarik baik Al-Hikmah. Ayo, salah satu ada yang maju untuk membacakannya? Oke, tadi sudah putri. Sekarang putra, silakan. Ya, silakan Mas Zaka. Oke, baca. Satu kotak saja, silakan. Sejak era Khalifah Al-Mansur, Daulah Abasyah membangun Bagdad sebagai ibu kota. Pemerintahan Bagdad dibangun dengan sangat indah, yakni dengan memadukan beragam seni dan kultur yang berbeda. Bagdad kemudian berkembang sebagai pusat peradaban dunia. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berani maju. Ya, terima kasih Mas Zaka. Oke. Oh iya, sebelumnya itu ada yang tidur ya. Siapa itu? Oh, Mbak Sofi. Oh iya, minta tolong ya temannya yang di sebelahnya untuk dibangunkan ya. Oke. Mbak Sofi bisa ke belakang untuk raup dulu ya. Ya, sudah ya. Oke, sudah. Ya, jadi kayak gini ya anak-anak. Kalau misal ada yang mengantuk, silakan izin saja ke belakang hanya untuk mencuci muka. Ya, tapi setelah itu balik lagi ke sini. Jangan malah melipir ke kantin ya anak-anak. Oke. Dan alangkah baiknya sebelum kita belajar juga justru kita mendahulukannya dengan berwudu. Agar apa? Agar ilmu yang kita tuntut itu dapat mendapat keberkahan dari Allah SWT. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap. Setelah tadi ya, untuk materi yang sudah dibacakan oleh Mas Zaka itu mengenai keindahan kota Baghdad dan daya tarik baik al-hikmah. Nah, ya di dalam kota Baghdad ini juga berpadu beragam seni dan kebudayaan. Di antaranya yaitu ada seni arsitektur yang dibangun dengan mengadopsi gaya Persia. Oke. Lalu selain seni arsitektur juga terdapat seni patung dan lukis yang menggunakan pendekatan kultur Kristen. Lalu selain itu juga terdapat seni kaligrafi yang asli dari budaya Islam maupun seni industri dan juga seni musik. Oke. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu mengenai meneladani produktivitas literasi dan keharmonisan intelektual antaragama. Oke, ibu minta salah satu lagi anak untuk membacakan materinya. Ayo siapa? Ya silahkan Mbak Anissa. Satu kotak saja. Seperti era keemasannya, Baghdad melalui bayi al-hikmah dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Oke, siap. Tepuk tangan semuanya. Oke. Ya, oke. Untuk materi yang terakhir ya, itu banyak orang dari seluruh penjuru dunia ya yang datang ke Baghdad untuk menimba ilmu di bayi al-hikmah. Oke. Ya, setelah semua materi sudah dijelaskan, ibu bertanya ke kalian apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, jika sudah giliran ibu yang bertanya ya. Coba ibu mau bertanya. Pada daulah Bani Abasyah ini siapa yang memerintah pada masa kejayaannya? Siapa? Ya, Sofie silahkan maju. Jawabannya itu Harun Ar-Rasid dan Al-Ma'mundu. Oke, betul. Ibu kasih hadiah. Tepuk tangan. Ya, sekian materi dari ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wapilai Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat seperti biasa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita buka dengan membaca basmala bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Anissa Anggraini, Anissa Rahmah Subhi, Muhammad Zaka, Alhamdulillah semuanya berangkat. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai inspirasi Al-Quran, yaitu tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu nanti kalian semua bisa membaca Quran Surat Arum ayat 41 sesuai dengan kaedah tajwid yang benar. Nah, setelah itu nanti kalian akan berpasangan ya, dua orang-dua orang, itu the power of two, untuk mencari arti dari Surah Arum ayat 41 tersebut. Oke, ya, untuk awalan, silakan dibuka buku paketnya, lalu dibaca bersama-sama Quran Surat Arum ayat 41. Sudah semuanya? Sudah. Ya, mari awali dengan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudihukum ba'dal ladi amilu la'allahum yaruji'un. Oke, Alhamdulillah tadi membahasanya sudah baik. Dan, jika teman-teman perhatikan di buku paket itu, ada kaedah tajwidnya ya, kaedah tajwid dari Surah Arum ayat 41. Silakan, bisa diperhatikan. Sudah? Sudah paham semuanya? Kaedah tajwidnya? Sudah? Oke. Oke. Untuk memperdalam, tadi di awal sudah bapak jelaskan, nanti kalian dibagi berpasangan. Ya, disini dua orang ya mas, dan ini dua orang-dua orang. Silakan, kalian berdiskusi untuk mencari terjemahan, yaitu arti perkata. Oke. Jika sudah, disini bapak sudah sediakan media pembelajarannya. Ada delapan potongan kata dari Surah Arum. Silakan, kalian cari arti perkata. Lalu, maju dan ditempelkan dengan benar. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Oke. Silakan, yang dari laki-laki dulu. Perempuan, satu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Maju. Terakhir. Ya, sudah semuanya. Oke. Beri tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah maju. Sekarang bapak cek terlebih dahulu ya, apakah benar semuanya. Zoharo, artinya, tampak. Al-Fasadu, kerusakan. Al-Bari, darat. Al-Bahri, laut. Kasabat, perbuatan. An-Nas, manusia. Li-Yudi, kohum. Agar mereka merasakan. Amilu, mereka perbuat. Oke, sudah benar semuanya. Nah, melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Dalam surat Arum ini menjelaskan bahwa manusia itu melakukan maksiat atau perbuatan yang merusak lingkungan. Namun, Allah biarkan agar mereka merasakan apa yang mereka perbuat. Agar apa? Agar mereka kembali pada jalan yang benar. Ya, Bapak akan ambil kesimpulan pada pembelajaran ini, yaitu banyak sekali ya perilaku maksiat yang mengakibatkan kerusakan alam semesta, baik di darat maupun di laut. Dan Allah menciptakan alam dan segala isinya itu sebagai nikmat yang diberikan kepada manusia. Agar kita dapat bersyukur dan tidak membuat kerusakan atas apa yang Allah berikan. Nah, pelajar muslim seperti kalian harus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan alam serta menghindari perilaku yang berdampak negatif terhadap alam. Begitu, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami, semuanya bisa paham? Paham. Ya, oke. Oke, mungkin demikian ya pada pembelajaran di pagi hari ini. Untuk penilaian ya, nanti minggu depan penilaian, Bapak sudah buatkan soal ya. Nah, kalian bisa mempelajarinya di buku paket, disitu sudah ada contoh soalnya. Nanti kalian pelajari dan menghidupkan akan ada penilaian. Demikian, Wassalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Nah, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Allah ya Rabbul Alamin. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmala bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang ibu mau absen dulu ya. Putih karung sari. Anis anggra ini. Sigur warisubekti. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, ada yang tahu enggak hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar iman kepada hari akhir. Nah, apa sih tujuannya kalian mempelajari iman kepada hari akhir? Yaitu tujuannya agar kalian dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Dan kalian juga diharapkan dapat mengetahui ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang gambaran peristiwa tersebut. Dan kalian juga diharapkan dapat membedakan jenis-jenis hari akhir. Nah, oke langsung aja ya. Ada yang tahu enggak iman kepada hari akhir itu apa? Iya, betul sekali. Iman kepada hari akhir itu meyakini, percaya akan adanya hari akhir. Nah, seluruh alam termasuk dunia dan seisinya itu nanti akan hancur. Berbicara masalah hari akhir, hari akhir ini bisa disebut dengan kiamat ya. Nah, jadi hari akhir adalah fenomena yang sangat besar. Nah, ini juga pasti akan terjadi. Namun, peristiwa ini akan terjadi itu hanya Allah SWT yang tahu ya. Nah, selanjutnya gambaran peristiwa hari akhir itu terdapat pada surat Al-Quriyah. Ayat 4 sampai 5, selanjutnya ada pada surat Al-Zalzalah. Ayat 1 sampai 5, dan pada surat Yasin. Ayat 51. Namun, di sini kita akan membahas pada surat Al-Quriyah. Yaitu pada ayat 4 dan 5 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Nah, yang artinya pada hari itu manusia berterbangan seperti laron. Bayangkan, beribu-ribu manusia akan berterbangan seperti hewan laron. Nah, selanjutnya pada ayat yang kelima yaitu dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, gunung yang besar, tinggi, nanti pada hari kiamat akan berterbangan seperti bulu-bulu, seperti kapas yang berterbangan yang dihambur-hamburkan. Nah, kemudian para ulama membagi jenis-jenis kiamat. Yang pertama ada kiamat Sugroh. Dan yang kedua ada kiamat Kubroh. Nah, apa sih itu kiamat Sugroh? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Kiamat Sugroh adalah kiamat kecil. Nah, kiamat ini masih terbilang sering terjadi pada manusia. Karena contoh dari kiamat Sugroh itu ada kematian, bencana alam, lalu ada penyakit atau wabah. Nah, selanjutnya kiamat Kubroh. Kiamat Kubroh ini kiamat besar. Kiamat yang nantinya itu kehancuran seluruh alam semesta. Nah, di sini itu sudah tidak ada manusia yang selamat. Semua bumi dan alam semesta itu hancur semuanya. Nah, oke. Di sini, ibu simpulkan ya, jadi mau itu kiamat Sugroh, mau itu kiamat Kubroh, kita sebagai umat muslim itu wajib meyakini akan adanya kiamat. Akan adanya datangnya hari kiamat ini. Nah, agar apa? Agar iman kita itu semakin teruji, agar iman kita semakin meningkat. Karena sehingga kita dapat melakukan amal soleh. Oke, sekarang ibu mau nanya ya. Kiamat itu terbagi menjadi berapa sih? Dua. Iya, ada kiamat apa aja? Sudah. Oke, kalian sudah pada paham ya pastinya? Oke, untuk minggu depan, ibu mau minta kalian untuk menghapalkan surat Al-Khariah ayat 4-5 ya. Ya, ibu. Oke, nah cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Wabilahi Taufiq walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Baik, anak-anak juga. Oke, pada masih semangat kan untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Masih. Oke, sebelumnya. Oke, sebelumnya bapak abzen dulu ya. Baik, Pak. Rizky Muldusifah. Anies Hangreni. Sofya Natifah. Baik, ini nihil berarti ya anak-anak? Baik. Baik, disini ada yang tau gak ini kita mau pelajar apa? Belum. Oh, belum. Ya, jadi disini bapak akan membawakan materi tentang sholat jenazah. Seperti itu ya. Langsung saja, sholat jenazah itu merupakan salah satu sholat untuk jenazah muslim. Itu secara istilah. Sedangkan secara istilah sholat jenazah adalah salah satu dari empat kewajiban seorang muslim atas muslim yang meninggal dunia. Ya, terus selanjutnya ada tiga kewajiban lagi nih. Yang pertama ada memandikan, mengkavani, sama menguburkan. Eh, melatih kan ini. Ini kan tiga yang lainnya. Seperti itu. Nah, dari keempat kewajiban ini itu merupakan fardu kifayah. Yaitu wajib untuk dilaksanakan ya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya ada tata cara sholat jenazah. Ini ada yang udah tau? Belum anak-anak? Belum. Ya, baik. Jadi Bapak akan mengasih tau ya untuk tata cara itu. Yang pertama ada niat. Yang kedua itu untuk takbir yang pertama. Kita membaca surat al-fatihah. Nah, untuk yang takbir kedua. Itu kita membaca sholawat nabi. Takbir keempat itu doa setelah takbir ketiga. Dan doa setelah takbir keempat. Di sini ada yang tau belum untuk niat sholat jenazah? Belum? Belum. Baik, Bapak contohkan dulu ya untuk sholat jenazah ya. Niatnya nanti kalian baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usholi. Usholi. Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Usholi. Usholi. Nala. Nala. Hadal. Hadal. Mayiti. Mayiti. Arbangatakbirotin. Arbangatakbirotin. Berdukifayatin. Berdukifayatin. Makmuman lillahi tangala. Makmuman lillahi tangala. Nah, itu untuk jenazah apa? Ayo, kita yang tau. Ya. Kalau untuk jenazah perempuan gimana? Ya, yuk. Coba kita praktekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usholi. Usholi. Nala. Hadir. Mayitati. Arbangatakbirotin. Fardukifayatin. Fardukifayatin. Makmuman lillahi tangala. Udah pada maksud? Oke. Selanjutnya, ya setelah kita membacakan itu niat, terus takbir, kita membacakan surat apa? Coba. Ya. Nah, setelah kita membacakan surat Al-Fatihah, itu apa? Coba. Nah, betul. Salawatnya gimana? Allahumma sholli ala sayidina muhammad. Nah, setelah itu kita takbir lagi. Allahumma sholli ala sayidina muhammad. Membaca apa? Ya, yuk. Doanya udah ada yang tau? Belum? Masih belum tau ini dari anak-anak? Belum? Ya. Sekarang kita baca ya, praktekan ya. Untuk doanya yang pertama itu Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Allahumma Fir lahum Fir lahum Warham hum Warham hum Warham hum Warham hum Warham hum Warham hum Warhu an hum Warhu an hum Ya, yuk coba, bacakan lagi. Allahumma fir lahum Warham hum Warham hum Warhu an hum Itu untuk jenazah apa? Ya, untuk jenazah Laki-laki Ya, untuk jenazah perempuan gimana? Allahumma fir lahum Warham hum Warham hum Warhu an hum Warhu an hum Warhu an hum Nah, setelah itu kita takbir lagi ya. Allahumma fir lahum Terus membaca Doa lagi Doa yang terakhir Ya, atau yang udah tau Belum untuk doa yang terakhir? Belum? Ya, kita praktekan ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma latahrimna asrohu Walatah tina bakdahu Fafirlana walahu Itu untuk jenazah apa? Coba Ya, untuk yang perempuannya ya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma latahrimna asroha Walatah tina bakdaha Wafirlana walaha Nah, setelah itu kita membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, baik Setelah ini kalian untuk menghafalkan ya Di rumah Untuk tata cara sonat jenazah Karena nanti kalau Ada tetangganya kalian yang sedang meninggal Nanti kalian bisa itu untuk menyolati Kalau nggak bisa malah bahaya nanti Yang sholat untuk ininya Malah niatnya beda dan aduh Bahaya Makanya ini Setelah pulang Nanti kalian dihafalkan ya Untuk Niat dan segala macam Oke, sekian dari Bapak Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini anak-anak Alhamdulillah Oke, ibu absen dulu ya Mbak Syofi Latifah Hadir Mbak Willy Masa kak Hadir Ya, hadir semua ya Oke, jadi hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa Jadi hari ini kita akan belajar tentang jual beli Nah, kalian pasti sudah seringkan melakukan kegiatan yang namanya jual beli Jadi jual beli itu ada dua pengertian Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah Yang menurut bahasa jual beli itu berasal dari kata Al-Bay'u Yang artinya Tukar-menukar Nah, secara istilah jual beli yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu Nah, caranya itu sudah diatur dalam hukum fikih Fikih mu'amalah atau fikih jual beli Kemudian, yang selanjutnya yaitu hukum jual beli Hukum jual beli kira-kira apa ya? Sunnah, haram, wajib atau apa? Mubah Iya, betul Jadi hukum jual beli itu adalah mubah Tapi ada keadaan tertentu yang membuat jual beli itu bisa menjadi wajib Bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi haram Nah, yang wajib itu jika memang itu dalam keadaan yang mendesak atau sangat diputuhkan Kemudian yang sunnah yaitu jika memang pembeli itu membutuhkannya Yang ketiga yaitu ada haram Nah, haramnya itu jika kita menjual belikan barang-barang yang diharamkan atau bisa mendatangkan kemudorotan Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun Rukun jual beli Syarat Dan hiar dalam jual beli Jadi ibu akan membagi kalian menjadi tiga kelompok ya Nah, ini untuk kelompok satu Nanti membahas tentang rukun jual beli Kemudian kelompok dua membahas tentang syarat-syarat jual beli Dan kelompok tiga membahas tentang hiar dalam jual beli Oke, untuk waktunya nanti 10 menit ya Setelah itu nanti perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya masing-masing ya Oke, silakan dimulai Ya, untuk kelompok satu silakan mempresentasikan jawabannya Rukun jual beli itu ada tiga Yang pertama ada penjual, ada pembeli Terus ada objek yang dijual belikan Dan yang terakhir itu ada akad jual beli, Bu Ya, betul Tadi apa saja rukun jual beli anak-anak? Yang pertama ada penjual dan pembeli Yang kedua Ada objek atau barang yang dijual belikan Yang ketiga ada apa? Akad jual beli Yang selanjutnya syarat Ayo kelompok dua silakan Yang kedua ada syarat penjual dan pembeli Yang pertama berakal Lalu yang kedua Ada manfaatnya Ada manfaatnya Yang ketiga Ada pemauan sendiri Kemauan sendiri Ya, selanjutnya yaitu ada hyar dalam jual beli Ya, silakan kelompok tiga Hiar dalam jual beli Yang pertama ada hyar majelis Kedua ada hyar syarat Yang ketiga ada hyar anggi Ya, betul Bagus sekali ya Jadi, hyar itu Dalam jual beli itu ada istilah yang namanya hyar Yaitu artinya adalah pilihan Jadi, kita itu bisa memilih untuk Melanjutkan atau membatalkan jual beli Nah, tadi ada tiga macam Apa saja? Hyar majelis Yang pertama hyar majelis Yaitu kita bisa membatalkan Atau meneruskan jual beli Ketika kita masih berada di tempat jual beli Kemudian yang kedua hyar Hyar syarat Nah, hyar syarat ini Kita melakukan jual beli itu Dengan kesepakatan Misalnya, kita beli baju Terus, jika kekecilan itu Mau ditukar Jadi, kita melakukan kesepakatan Nah, batasnya itu Tiga hari, tiga malam Yang terakhir, hyar apa? Hyar Aib Nah, hyar Aib Nah, kalau hyar Aib ini Kita memutuskan untuk Melanjutkan atau Membatalkan jual beli Karena adanya Kecacatan atau rusak Pada barang yang kita beli Oke, sampai disini Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau belum ada Yang mau ditanyakan Untuk pertemuan kali ini Cukup sekian Untuk mengakhiri Kegiatan pembelajaran kita Pada hari ini Kita ucapkan Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Bersambung Alhamdulillah Sehat semuanya ya Sebelum pembelajaran dimulai Silahkan ketua kelas Untuk memimpin berdoa terlebih dahulu Oke, sebelum membahas Ke materi selanjutnya Kita absen terlebih dahulu ya Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah Ada yang tahu hari ini kita akan Belajar tentang apa? Belum Oke, melanjutkan materi selanjutnya Hari ini kita akan membahas Tentang etika pergaulan islami Ada yang sudah tahu Apa itu etika pergaulan islami? Kalian bisa sambil Ibu menjelaskan Kalian bisa membuka buku paket Halaman 56 ya Jadi etika pergaulan islami Merupakan Sopan santun Atau tata kerama Dalam pergaulan Yang sesuai dengan Kondisi atau situasi Serta tidak melanggar Norma yang berlaku Lalu bagaimana sih Etika kita dalam pergaulan islami? Yang pertama yaitu Dengan saling bertoleransi Karena dengan saling bertoleransi Kita akan mengetahui Kepribadian orang lain Dan dengan itu Kita akan jadi bisa bertoleransi Yang selanjutnya yaitu Dengan tidak menggunjing Tidak bermuka dua Dan menjauhi prasangka buruk Yang selanjutnya yaitu Ada dengan menciptakan persaudaraan Dan berkasih sayang kepada sesama Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke selanjutnya yaitu Hikmah etika bergaulan islami Ada yang tahu? Nomor satu silahkan menjawab Menciptakan lingkungan yang positif Lalu? Yang kedua Meningkatkan kualitas hidup bersama Yang terakhir ada yang tahu? Terciptanya perdamaian Ya terciptanya perdamaian Tentang materi etika pergaulan islami Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya ibu akan membagi kalian Menjadi dua kelompok Untuk kelompoknya sesuai nomor absen saja ya Jadi nomor absen 1 sampai 5 Di kelompok 1 Dan nomor absen 6 sampai 10 Di kelompok 2 Ibu akan bagikan Kertas HVS dan sepidol warna Tugas kalian adalah Membuat mind mapping Tentang materi yang telah kita pelajari hari ini Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi Selama 30 menit ya Sudah selesai semuanya? Silahkan perwakilan kelompok 1 Untuk mempresentasikan hasil mind mapnya Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 Selanjutnya perwakilan kelompok 2 Untuk maju mempresentasikan Contoh etika perwakilan islami Ya terima kasih untuk kelompok 2 Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke sudah paham semuanya ya Mungkin untuk pertemuan kali ini Cukup segitu yang dapat ibu sampaikan Karena waktu istirahat sebenar lagi Semoga apa yang ibu sampaikan Ada manfaatnya Dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari Mari kita tutup bersama Menggunakan Melafatkan Alhamdulillah bersama Ya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Alangkai baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sudah siap, keras, berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, ada yang tahu belum nih kita hari ini mau belajar apa? Lupa. Oke, pada hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai kodo dan kodar. Kodo dan kodar itu termasuk pun iman bukan? Iman yang ke? Enam. Enam. Iya, betul. Di sini arti dari kodo itu adalah ketetapan Allah. Dan kodar adalah takdir yang bisa dirubah. Menjelaskan sedikit tentang kodo. Kodo ketetapan yang tidak bisa dirubah. Ketetapan yang tidak bisa dirubah itu seperti contoh kita lahir di dunia. Kita lahir di dunia kan sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus contoh yang lain dari kodar itu takdir yang bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah adalah contohnya nih kalian ranking 10. Nah, jika kalian berusaha untuk bersemangat belajar, kalian bisa mendapatkan ranking 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya takdir. Kodar atau takdir. Takdir itu ada dua. Ada yang tahu? Ya, takdir itu ada dua. Bisa dibaca. Ada takdir mu'ah, mu'alak. Dan yang kedua ada takdir mu'ah, mu'alak adalah takdir yang dapat dirubah. Ya, seperti tadi contohnya jika kalian bisa belajar, kalian bisa mendapatkan ranking 1. Nah, takdir mu'ah, takdir yang tidak dapat dirubah. Seperti datangnya kematian. Nah kalian tau gak sih manfaat dari mengetahui materi kodo dan kodar Manfaatnya kita dapat meningkatkan keimanan Contohnya kita sebagai manusia menyerahkan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Berpasrah diri kepada Allah Disini ada yang ingin bertanya Ya silahkan Sikap kita sebagai muslim Karena kita mempelajari kodo dan kodar kita harus menerima dengan penuh keyakinan Dan tetap berusaha dengan sebaik mungkin Nah kita sebagai muslim tuh harus berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah selanjutnya bapak ingin membagi dua kelompok kepada teman-teman Nanti tata cara kelompok apa pembagian kelompoknya ini Kalian memberikan pertanyaan Pertanyaan tersebut dilempar kepada kelompok yang kedua Oke bapak bagikan kertas Oke bapak beri waktu satu menit Ya untuk kelompok dua bisa ditukar pertanyaannya ke kelompok satu Ya selanjutnya coba kelompok satu maju ke depan Ya coba dibaca pertanyaannya Bagaimana pemahaman kamu tentang konsep kodo dan kodar dapat menolongmu Untuk tetap sabar dan tidak mudah berputus asa saat menghadapi satu musibah atau kebanyakan hidup Ya jawab Jawabannya Pertama pemahaman tentang kodok dan kodar dapat membantu kita untuk tetap sabar dan tidak mudah berputus asa Ya betul Yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan ketetapan dan takdir Tuhan Jika pemahaman bahwa Tuhan mengujikan banyak dengan coba itu untuk menaikkan berasal dan menambah banyak Iya terima kasih Ya pertanyaan dari kelompok satu itu bagaimana sih pemahaman kamu tentang konsep kodo dan kodar Nah disini kan tadi bapak sudah jelaskan ya Kita tuh dengan adanya kodo dan kodar Kita harus berserah diri kepada Allah SWT Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ya terima kasih Selanjutnya bapak ingin memberikan soal untuk dijawab di rumah ya Oke terima kasih Sekian yang bapak dapat sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih